Ya Pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi, Sabtu pagi menghadiri acara posta Ikatan Jurnalis Televisi Pengurus Daerah Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wagu berpesan kepada pengurus yang baru untuk dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit untuk diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pengurusan Daerah atau Pengda Ikatan Jurnalis Televisi Jambi menggelar Musyawara Daerah atau Musda Ketiga dengan tema Menjaga Kemerdekaan Pers, Menumbukan Jurnalisme Positif. Pada Sabtu 26 Agustus 2023 di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Hadir secara langsung dalam musda ini Ketua IJTI Pusat yang diwakili Kapit Organisasi IJTI Pusat Muhammad Jasuli, Ketua Korwil Sumatera IJTI Suci Anissa, Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani, Kapit Humas Polda Jambi, Toko Masyarakat Jambi, serta beberapa tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Abdul Sani berharap pengurus IJTI yang baru nantinya dapat mengempan amanah sebaik mungkin dan dapat membuat maupun meneruskan program-program dari Ikatan Jurnalis Televisi Jambi maupun Pusat. Musda ini akan berjalan lancar, aman, tertib, sebagaimana yang kita berusaha. Intinya adalah bagaimana mudah-mudahan tidak mengecilkan pengurus yang lama, mawallah tidak, tapi harapannya dengan namanya kita, namanya perubahan, mudah-mudahan doa kita, ya muhawil al-ahwal, huwil halana ilas. Kita berdara mudah-mudahan berubah makanan kita yang lebih baik, karena bagaimanapun kita ke depan akan banyak tantangan-tantangan sebagainya. Mudah-mudahan, Kepunga Sani bisa akan menyusun program, apapun namanya, perencanaan strategi untuk ke depan, untuk dapat membuat eksistensi daripada IJTI ini semakin mantap, semakin sukses, dan dapat dilaksanakan bersama-sama. Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi IJTI Pusat Muhammad Jazuli berpesan kepada Ketua IJTI Pengda Jambi terpilih Adriano Susandra agar dapat membawa IJTI Jambi bersinergi dengan banyak pihak. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi kepengurusan IJTI Pengda Jambi sebelumnya di bawah kepemimpinan Suci Anissa, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Korwil Sumatra IJTI. Congratulation untuk Saudara Adriano yang baru saja terpilih di Musjidat Tiga IJTI Jambi ini. Harapan saya, Adriano mampu membawa IJTI Jambi ini bisa bersinergi sama banyak pihak, kemudian hal-hal yang positif yang sudah pernah dilakukan sama kepengurusan sebelumnya, di bawah komando Saudara Uci, itu juga bisa dilestarikan, bisa dikembangkan oleh Adriano. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh Saudara Adriano, apalagi bulan-bulan ini dan tahun depan kita sudah memasuki tahun politik. Baik, terima kasih. Selamat yang pertama untuk Bang Adrianus, dan nanti juga selamat untuk kepengurusan nanti yang baru. Pastinya kita harapkan sebagai Korwil, saya di sini mengharapkan ada kerjasama antara Pengda Jambi dengan Korwil IJTI Sumatra, karena tanpa ada kerjasama kita mungkin tidak akan maju. Terima kasih.